Pak Rekar, cincu mobil ini kan Pak? Iya, betul, betul, betul. Pak, ini kan masih, traiknya masih ke Semarang kan Pak? Masih, masih. AC Nantoylet kan Pak? AC Nantoylet. Bakulah dicincang lah Pak ya? Udah, udah dicincang. Oh, jadi gantinya yang ini Pak ya? Iya. Yang ini ya? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Bertepatan dengan jam 4.48 nih. Kawan-kawan. Nah, saya berada di bengkel bus Pak Purba ini. Di sekitaran Simpang 3, Indogrosir Marendal. Camatan Medan Amplas. Nah, ini di sini telah terparkir satu bus ALS. Ini yang beberapa hari lalu kan masih ditutup koran dan dicat. Sekarang ini udah jadi nih catnya. Berperinya teman-teman. Nah, itu untuk saat ini lagi dikerjakan itu lagi dikerok-kerok tuh kacanya. Dari yang bekas-bekas cat. Nah, ini. Jadi, dari keroknya bersih seperti ini. Nah, itu bekas percikan cemprotan cat. Ini kotnya juga terpasang ini. Ini kotnya kualitasnya juga bagus ini kilat. Ini kotnya jelas nih teman-teman. Coba kita kelilingin dari belakang nih teman-teman. Ini tampak belakangnya teman-teman. Modelnya seperti bodi Adiputro. Nah, ini ada tulisan ALS sudah ada ya teman-teman. Dengan tenta pulau Sumatera dan Jawanya. Untuk lampunya juga seperti ini teman-teman. Model jet bus sangat-sangat. Nah, ini saya lihat dulu yang sebelah kirinya teman-teman. Nah, ini kirinya masih ada koran ini. Sama kacanya juga masih ada percikan atau bekas semprotan cat. Tapi ini bodinya sudah jadi juga. Kalau ini mungkin mudah gampang ini. Karena yang sebelah kanan tadi kita lihat kita sudah lagi kerja nih untuk mengikisan kacang-kacangnya. Kita kasih cet semprot. Untuk bodi ini sudah jadi nih untuk menurut saya sudah kilat. Nah, tapi ini di bagasinya nih lagi ada bilas untuk lantai-lantainya. Nah, ini tinggal pekerjaan ringan saja nih sih teman-teman. Nah, ini lagi dipasang doknya ya Bang? Doknya warna putih ya? Mantap nih teman-teman. Nih, logo ALS sudah terpasang. Cuma tulisan ini lagi ditutup bagasinya. Ini 6-8-nya saja. Ini model selentangnya juga sudah ada nih. Tapi masih ditutup koran ya teman-teman. Nah, untuk dalamnya coba kita lihat. Bang, lihat dalamnya dulu ya Bang. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia 4 peternya untuk sir tampah ini. Itu lebar. Sepertinya ini di sirkuler ini. Ini ada televisinya, sudah ada juga nih. Nah, ini lagi pemasangan tiang teman-teman. Sekarang ini mobilnya nggak ada toiletnya nih. Buar ini pasang tiang ya Bang? Iya. Nah, ini nggak ada toiletnya nih. Sepertinya ini. AC tapi non-toilet. Nah, ini. Tampak joknya warna merah. Bagus nih. Kita keluar lagi teman-teman. Ini ada tempat dulu helpernya. Nah, ini tampak dari pintu kiri. Nah, ini kalau tampak busnya dari depan. Dia nomornya 34. Seperti ini. Tapi ini masih ada tulisan pariwisata. Oh, ini bodinya model New Super Jet Boost 2 HD. Ini ada stickernya. Dari Adi Putron. Nah, ini kacanya masih ada bekas-bekas cat semprot ya. Wipernya sih belum ada ini. Cuman ini karena di-cat, nanti mungkin gampang pasang wiper. Model lantinya. Nah, ini tampak dari depannya, teman-teman. Nah, ini nomor pintunya 34. Kacanya ada tulisan nih. Mercedes-Benz 1521. Tapi memang tampak setirnya sih setir tampak. Ini ada bus PMH juga, teman-teman. Ini bisa noras. Tapi ini PMH-nya bodi tantrum. Yakinnya 288 bang ya. 286. Eh, 286. Iya, iya. Nomor 286. Wah, ini ada lengket. Jadi terjaya. Ini ada Pak Regar. Pak kabar, Pak Regar? Ya, ya. Saat-saat lah ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Regar, cincu mobil ini kan, Pak? 34 kan? Betul, betul, betul. Iya, Pak. Pak, seingat saya kan, saya dulu pernah, Pak, tahun-tahun 98 itu naik mobil bus LS34 ini, tapi itu belum ada AC. Itulah pertama saya merantuh ke Pemalang sama Semarang itu. Sering langganan itu. Iya, iya, iya. Itu waktu itu belum bapak ya? Belum, belum. Sudah cukup lama. Sudah beberapa tahun yang lalu kan, Pak? Pak, ini kan masih, terakhirnya masih ke Semarang kan, Pak? Masih, masih. AC Nantauilet kan, Pak? AC Nantauilet. Iya. Pak, setahu saya, Pak, ada yang lama tuh, Pak? Yang masih jalan tuh beberapa minggu lalu. Pak, layak jalan. Masih, masih jalan. Masih, masih jalan. Tapi masih jalan lagi tuh, Pak? Nanti nggak? Nggak, nggak bakalan. Habis tahun, Pak, ya? Saya dengar, ya? Tahunnya ya. Berarti udah dicincang lah, Pak, ya? Sudah. Oh, jadi gantinya yang ini, Pak, ya? Iya. Yang ini, ya? Pak, nggak salah nih, bekas bus pariwisata, Pak. Apanya, karusiringnya, ya? Iya, karusiringnya aja, ya? Oh, berarti? Apanya masih yang lama, Pak? Kasih, masih. Oh, karusiri baknya nggak pariwisata. Berarti kasis masih yang nomor 34 yang lama itu, ya? Iya, sih. Oh, cuman ini dari Cincang, ganti bodi pariwisata nih. Kalau boleh tahu, mobil kasis pariwisata dari mana, Pak? Apa di Medan ini juga? Medan ini juga. Oh, masih di Medan ini juga, Pak? Di Begarnya. Iya, ya, Pak. Jadi orang bertanya-tanya, nomor 34, tahu orang kan masih jalan, rupanya dari Cincang. Karusirinya udah nggak layak. Nggak layak, Pak, ya? Iya, ya, Pak Rekar. Ini kayaknya udah mau jadi, Pak Rekar? Iya, mau jadi. Oh, udah bakalan keluar nih, bentar lagi beberapa hari. Ini besok atau luta. Oh, besok atau luta udah keluar nih, Pak, ya? Iya. Mengasupal, ya? Pak, nanti langsung balik ke Mabus, Pak. Iya, ya. Ambil trip, ya, Pak, ya? Iya, iya. Udah dapet, Pak, trip-nya? Belum tahu. Belum tahu lah, Pak, ya? Belum tahu lah, kita kemarin nanti, kan? Iya, iya, Pak. Tapi, ya, sini mobil trip, Bapak, Semarang biasa, ya? Iya, iya. Iya, iya, Pak. Nanti balik ke trip-nya, kan? Iya, iya. Iya, Pak. Pak Rekar kok boleh tahu asli mana, Pak? Tinggal di Medan atau? Tinggal di Medan. Udah tinggal di Medan? Udah lama. Oh, Pak, Rekar udah lama di Medan? Udah, 22 tahun. 22 tahun, ya? Aku ngasihnya, Pak. Bapak Rekar Padang Sirempuan. Oh, Bapak Rekar Padang Sirempuan. Iya, iya, Pak, iya, Pak. Terima kasih, Pak Rekar, ya? Yuk, kembali. Ini saya lihat dulu lagi bisa, Pak. Oh, lewat, lewat. Nah, teman-teman, ini tadi Pak Rekar. Tintu dari bus AILS 34, teman-teman. Jadi, ini... Serta Pak Rekar tadi... Dua atau... Oh, besok atau lusa, nih. Pasti akan keluar. Dan tinggal nunggu trip. Jadi, ini caksisnya masih yang caksis lama. Ternyata, bodinya aja yang dikasih busi para wisata, teman-teman. Oke, teman-teman. Bagi yang suka videonya, silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi videonya, agar tahu video-video saya selanjutnya. Dari di Bengkel Pak Purba, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Selamat menikmati.